What's up sports fan, balik dengan Gorky Padilla. Kita kembali ke segmen sekilas olahraga untuk edisi 17 September 2020. Berita pertama datangnya dari dunia tenis, petenis muda Lorenzo Musetti berhasil membuat kejutan di bawah pertama Roma Masters 2020 dengan mengalahkan unggulan ke-10 Stan Warrinka dalam 2 set langsung dengan skor 6-0 dan 7-6. Petenis 18 tahun ini dikabarkan lumayan terkejut dengan hasil ini dan dia berharap bisa meneruskan tren ini dan melangkah jauh di Roma Masters 2020. Di babak kedua dia sudah ditunggu oleh seorang petenis asal Jepang yaitu Kei Nishikori. Itu berita dari dunia tenis, sekarang kita pindah ke sepak bola lokal. Beritanya datang dari Madura United, captain dan juga striker mereka yaitu Greg Ngokolo dikabarkan enggan bergabung dengan timnya untuk Shopee Liga 1 nanti karena dia khawatir untuk kesehatan dia dan juga keluarganya. Menurut dia tidak worth it untuk bertanding sepak bola di masa pandemi ini dan direkturnya Madura United yaitu Haruna Sumitro menghormati keputusannya Greg Ngokolo dan katanya dia sudah mengantongi satu nama striker asing untuk menggantikan Greg Ngokolo nanti tapi Haruna masih enggan membocorkan siapakah nama striker asing itu yang akan menggantikan Greg Ngokolo nanti dan Liga 1 nanti akan digelar lagi tanggal 1 Oktober 2020. Oke itu dari Liga Indonesia atau Liga 1. Sekarang kita pindah ke Liga Inggris yaitu ada berita tentang Gareth Bale dikabarkan sudah sedikit lagi akan bergabung kembali ke Tottenham Hotspur kita tahu 7 tahun yang lalu. Dia pindah dari Tottenham ke Real Madrid untuk memecahkan rekod transfer dunia saat itu 85 juta pound sterling. Selama 7 tahun bersama Real Madrid dia sudah memberikan 4 trofi Champions League dan juga sudah mencetak 105 gol untuk Real Madrid. Nah dulu waktu di Tottenham Hotspur wah dia juga menjadi 2 kali pemain PFA Player of the Year dan juga sudah menyumbangkan 56 gol dan 58 asis dalam 203 pertandingan bersama Tottenham Hotspur. Dengan bergabungnya Bale menurut gue ini akan memberikan kekuatan baru untuk squadnya Jose Mourinho. Kita tahu di minggu pertama Premier League kemarin ini mereka struggle dan kalah 0-1 dari Everton. Jadi gue yakin banyak sekali fansnya Tottenham Hotspur yang berharap Gareth Bale bisa bergabung lagi dengan Tottenham minggu ini. Oke sekarang kita pindah ke Arsenal ada berita mereka memperpanjang kontraknya penyerang mereka yaitu Pierre-Emerick Aubameyang selama 3 tahun lagi dan ini merupakan pemain yang penting banget di Arsenal Mikel Arteta ini seneng banget dengan Aubameyang dimana dia seorang leader yang bagus banget on and off the pitch untuk para pemain mudanya Arsenal dan juga pemain Arsenal lainnya. Jadi ini sangat instrumental banget untuk kekuatannya Arsenal dimana Aubameyang sudah bermain 111 kali untuk Arsenal dan sudah mencetak 72 gol. Selain Arsenal, Aston Villa juga memperpanjang kontraknya captain mereka yaitu Jack Grealish selama 5 tahun. Wah Jack Grealish ini gue harapkan sih bisa jadi legend ya di Aston Villa nanti karena dia sudah bermain untuk tim ini sejak umur 6 tahun kok gue gak salah. Dan dia ini sudah bermain selama 187 pertandingan untuk Aston Villa dan tahun lalu pun dia mencetak 8 gol dan 6 asis. Jadi para fansnya Aston Villa gue yakin berharap Jack Grealish ini akan menutup karirnya di Aston Villa dan juga akan menjadi seorang legenda di sana. Dan dia juga baru saja nih dipanggil sama tim nasional Inggris untuk menghadapi Denmark beberapa minggu yang lalu. Oke itu dari Aston Villa sekarang kita pindah ke Barcelona nih yang baru saja menjalankan pertandingan pramusim keduanya dimana mereka berhasil menang dengan skor 3-1 atas Girona. Dan setelah drama ingin hengkang dari Barcelona kemarin ini Messi berhasil menyumbangkan 2 gol di pertandingan kali ini untuk Barcelona dan juga satu gol lagi datangnya dari pemain yang baru saja balik dari loan bersama Bayern Munich yaitu Philippe Coutinho dimana dia juga mencetak gol yang cukup cantik banget hari ini berkat kerjasamanya para pemain Barcelona dan sepertinya Barcelona akan memulai debutnya mereka di La Liga season ini tanggal 27 September nanti saat menghadapi Villarreal. So guys itu aja untuk beritanya dari sekilas olahraga hari ini semoga gue bisa memberikan info-info baru tentang olahraga hari ini kepada kalian semua so guys jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen, jangan lupa untuk subscribe thank you guys for watching, I'll see you guys next video, peace!